Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam ajaran Islam, umat muslim dianjurkan untuk senantiasa bersih dan suci Baik dari hadas kecil maupun hadas besar Hadas kecil cukup dibersihkan dengan berwudu Sementara hadas besar harus disucikan dengan mandi besar atau mandi wajib Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jika kamu junub, maka mandilah Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 Mandi wajib berbeda dengan mandi yang biasa dilakukan sehari-hari Ada tata cara khusus, serta syarat dan juga rukun yang perlu dipenuhi Selain itu, ada alasan-alasan tertentu Yang membuat seseorang harus melaksanakan mandi wajib Dalam pelaksanaannya, mandi wajib ada yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan Ada juga yang hanya berlaku khusus bagi perempuan Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan mandi wajib Yang pertama, hubungan suami-istri Bagi pasangan suami-istri yang telah melakukan hubungan badan Baik keluar mandi maupun tidak Wajib hukumnya menyucikan diri dengan mandi wajib Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Apabila dua yang dikitan bertemu Sesungguhnya telah diwajibkan mandi Meskipun tidak keluar mandi Hadis riwayat muslim Yang kedua, ada mandi yang keluar Jika ada mandi yang keluar Baik karena mimpi maupun sebab lain Dengan sengaja ataupun tidak Dengan perbuatan sendiri atau bukan Jika keluar mandi Maka hukumnya tetap harus mandi wajib Kewajiban ini tak hanya berlaku bagi laki-laki Perempuan pun wajib melakukannya Hal ini didasarkan pada riwayat hadis berikut Diriwayatkan dari Umus Salamah RA Katanya ketika Umus Sulaim mengunjungi Nabi SAW Dia berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran Apakah orang perempuan wajib mandi Apabila dia bermimpi Rasulullah SAW bersabda Ya, apabila dia melihat mani Umus Salamah mencelah Adakah orang perempuan juga bermimpi Rasulullah menjawab Rugilah kamu Kalau tidak, bagaimana dia akan memastikan Bahwa mani keluar Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Yang ketiga adalah meninggal dunia Umat Muslim yang meninggal dunia Hukumnya Fardu Kifaya atas Muslim yang hidup untuk memandikannya Kecuali orang yang meninggal dunia itu Dalam keadaan syahid Dalam sebuah riwayat hadis dikisahkan Ada seorang laki-laki yang jatuh dari untanya dan patah lehernya Lalu meninggal dunia Kemudian Rasulullah bersabda Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara Serta kafankanlah dia dengan kedua pakaiannya Dan jangan kamu tutupi kelakanya Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkannya kembali Pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah Hadis riwayat Bukhori dan Muslim Yang keempat adalah haid Jika seorang perempuan selesai haid Maka ia diwajibkan untuk mandi wajib Hal ini dilakukan supaya ia dapat melaksanakan kembali berbagai ibadah yang dilarang pada saat haid Seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran Lalu yang kelima adalah nifas dan selesai melahirkan Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan Sebenarnya, darah nifas merupakan kumpulan darah haid yang tidak keluar saat perempuan tengah mengandung Oleh sebab itu, perempuan yang telah berhenti dari nifasnya Harus mandi wajib seperti saat selesai haid Tak hanya karena adanya darah nifas saat selesai melahirkan Baik yang dilahirkan itu cukup umur Ataupun tidak seperti keguguran Seorang perempuan harus mandi wajib Untuk mensucikan diri Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Semoga pembahasan hari ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tinggalkan pesan dan doa kalian di kolom komentar Agar dapat kita aminkan bersama-sama Wallahu alam bisawaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!